Nah itu dia, jadi ditunggu ya 2019 filmnya akan tayang nih semuanya, selanjutnya kita mau tanya-tanya mau kepo-kepo lagi nih, kan bagus-bagus banget nih, kemudian ini hambatannya apa sih dalam pembuatan ini gitu, apa nggak tidur atau gimana? Sebenarnya kalau hambatannya itu lebih ke cara kita mengatur waktunya sih, pintar-pintar aja ngatur waktunya, soalnya kan tugas kita tuh nggak cuma ini aja, jadi ada tugas-tugas lain. Jadi kita harus tahu cara mengatur waktunya, kan kita ada cara harus jahitnya kapan, terus kita harus ada photoshoot untuk lookbook dan juga campaign-nya, jadi kita harus pintar-pintar itu, terus juga kita mungkin harus cari model, terus fotografer yang tepat untuk bisa foto look kita dengan sesuai yang kita mau. Berapa lama nih pembuatan sampai jadi dari awal banget dari desain? Desain awal ya? Iya. Kalau dari desain awal tuh kurang lebih sekitar 6 bulan, jadi kayak satu semesteran lebih gitu. Terus kita juga harus research ke lasemnya, jadi kita udah itu pergi ke lasemnya di daerah deket Semarang, 2 jam dari Semarang kira-kira. Jadi kita di sana benar-benar ngeliat langsung bagaimana proses pembuatan batik dan kita juga bisa lebih mengenal makna dari batik itu sendiri gitu. Dari situ kita juga bisa lihat dari arsitekturnya, bisa menginspirasi kita lebih lanjut gitu. Wah jadi kalian pas ke sana, kalian langsung beli batiknya kah? Atau kalian lihat terus nanti pas udah tahu mau bikin apa, kalian ke sana lagi? Enggak, jadi kita sebelumnya, sebelum itu kita udah research dulu. Oke. Kira-kira batiknya itu ada apa aja. Nah di sana kita udah tahu nih mau beli batik yang apa, yang tersedia apa, jadi kita udah pilih semuanya di sana. Oke. Nah kalau kamu nih, berapa lama katanya sampai gak tidur? Eh apa kalau diceritain gak cukup waktunya bisa sampai besok? Jadi sama 6 bulan, soalnya kan baru mulai semester langsung baru dapat tugas itu. Nah tapi bedanya kurang tinter gak atur waktu, jadi kesusahannya itu selain atur waktu sama mesin jahitku, itu mesin jahit rumah gak bisa jahit yang bahan setebal ini. Jadi harus sering bolak-balik sekolah buat ngejahitnya. Apalagi pas lebaran kan tutup. Gak bisa menikmati lebaran jadinya juga. Iya. Begitu. Terus, selain itu ini kan prosesnya agak banyak. Ada printing gitu, terus ada bikin fabric manipulationnya sendiri, jadi itu juga butuh waktu. Terus, selebihnya sama sih. Berarti ininya juga desain sendiri baru di print gitu? Iya. Iya. Oh, ya ini pokoknya motifnya bikin, terus dikasih ke tukang print. Iya, kirain maksudnya emang ada yang menyediakan kain motif kayak gitu gitu. Ya ampun, sampai ini aja juga di desain loh, as my viewers. Kemudian desain ini, kalian terinspirasi dari mana sih bisa tiba-tiba ada ide gitu? Modelnya mau yang ini nih, modelnya mau yang ini nih gitu. Kalau saya lebih ke arsitektural sih, soalnya looks yang mau aku dapat itu kayak yang struktural, yang tegas, terus agak asimetrik, geometrik gitu. Jadi kayak saat kelasem, dapat banyak inspirasi tuh, lihat bangunannya, lihat motif lantainya, tekelnya gitu. Wow, bangunannya lantainya juga bisa jadi ide, kalau gue eh lihat aja gitu, kayaknya nggak ada artinya gitu. Kalau kamu? Kalau aku itu lebih simple di siluetnya, tapi aku lebih main ke dekoratifnya, kayak embroidery atau ebordir, dan juga saya apply batiknya itu dan main di warnanya. Jadi colorful gitu. Colorful banget. Cranji, smart viewers. Keren lah pokoknya, keren. Pake smart viewers, aku terlalu tapju. Jadi kita bahas film dulu ya, dari Captain Marvel lagi, dari Brie Larson yang katanya dia udah mempersiapkan dirinya banget nih untuk main di Captain Marvel nanti. Seperti apa sih ceritanya, ini dia. Terima kasih. 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 Terima kasih.